yo minasan ogenki desu kak welcome back on mahwatch youtube channel still with me tiyo kali ini gua akan membahas brand dari jepang tapi kali ini temanya revival tapi sebetulnya ini kayak reissue ngerti reissue kan ngerti revival kan oke langsung aja ya Orien Oriento yang berapa waktu lalu sempet gua bahas sedikit mengenai historinya ya nah ini namanya new revival model world map langsung aja yuk kita bahas nah nah ini originally didesain di tahun 1969 dengan unique retro design nah kalau kalian lihat kayak gini kan sebetulnya jam-jam-jam dulu ya retro tahun ya 60-an akhir-akhir tahun 60 sama awal 70-an ya tapi dia punya modern spesifikasi ya terus kalau misalkan yang ijo ijo ini kan sebetulnya green gradation ini kayak melambangkan bumi kayak gitu loh warnanya kan namanya world map ya melambangkan celestial body in the universe wah nah jam ini modelnya apa aja sih 3 SKU ini nah yang satu ini ada nah ini yang colorful ya modelnya jadi ini kayak ada warna lautnya yang coklat ini menandakan dia buminya kayak gitu atau mungkin dataran ya dataran kalau yang biru ini kayak laut dalam laut dangkalnya 3 ini spesifikasinya sama tapi akan gue bahas dari yang sini dulu ya sekarang mulai dari movementnya dulu nah movementnya apaan sih movementnya tetap di automatic dengan kaliber F6922 buatannya orient sendiri AK in-house movement nah number of jewelsnya just in case kalian pengen tahu jewelsnya ini kurang lebih ada di 22 jewels case-nya terbuat dari stainless steel glass materialnya ini masih terbuat dari mineral kristal tapi ini mineralnya keren loh ya bening banget nah untuk back case-nya ini screw case back polos dengan logo orient nah untuk diameternya gimana diameternya ini kurang lebih ada di 43,5 mm dan ketebalannya di 13,9 mm jadi kurang lebih hampir 14 mm ya nah untuk water resistance nya water resistance nya ada di 200 meter screw down crown gak sih? enggak dia gak screw down crown tapi water pressure nya ada di 200 meter tapi berarti ini dia dalam kondisi tertentu bisa nahan tekanan itu sampai di 200 meter tapi bukan berarti bisa dipakai untuk kegiatan diving ya atau menyelam untuk bezel nya ini apa sih? nah untuk rotating bezel nya yang di dalam ini yang jadi inner ring bezel ini men ada indikator 24 hour gitu jadi kalian ini bisa men setting ini sebagai work time ya nah untuk fitur nya apa aja sih? fitur nya ya yang pastinya 3 hands analog with day date ya terus dia ada fitur hack and winding buat menambah power reserve dan satu lagi yang di crown angka 4 ini dia untuk men setting inner rotating bezel tapi yang menandakan 24 hour disini ya ini dia modelnya gak memiliki luck ya jadi kurang lebih kalau seandainya kalian punya pergelangan yang kecil tapi ini diameternya lumayan lebar ini cukup membantu karena luck to luck nya ini gak pengaruh karena dia bukan tipe luck to luck yang punya tanduk ya nah jadi masih pas untuk dipakai di pergelangan 14,4 macam aku nih ya nah untuk strap nya sendiri ini kurang lebih ukurannya ada di 20mm jadi kalau seandainya mau ganti kalian pakai natto atau mau pakai leather strap nah untuk warna kalian suka yang mana itu kita serain ke selera kalian ya so far dari ketiga ini aku paling suka yang creme dial yang ada aksen gold nya harga berapa sih nah untuk orient yang ini yang beige dial ini atau yang creme dengan kode RAAA 0E01S1 di 5,2 kalian cukup ngeronggok kocek kurang lebih di 5 juta 200an aja warna green dial ini kurang lebih ada di 4 juta 800an aja atau 4 juta 900 4,8 sampai 4,9 nah kalau yang ini yang colorful ini ada di 5,2 overall gue sangat suka desainnya karena bener-bener membawa apa ya bring back memories lagi kalau misalkan dulu udah ada yang pernah punya orient vintage nya mungkin bakal ngenal banget ya familiar banget sama model ini dan yang gue suka mungkin walaupun beda diameter sama yang dulu atau mungkin beda tipis yang disini gue suka aja sih model cut nya sama model finishing nya itu bener-bener polish mengkilat pokoknya warnanya juga walaupun ada varian warna baru yang dulu juga gak terlalu dibuat jauh sama original desainnya ya ini yang bikin gue suka jadi terkesannya bener-bener berkilau ini shiny kayak gitu sih nah kalian suka yang mana dari ketiga ini gue serain sama kalian tapi yang pasti kalau kalian suka model-model retro atau mungkin suka model yang ada historinya carinya dimana seperti biasa di aplikasi mahwatch or jamtangan.com atau di website kita di jamtangan.com so buat yang mau hunting buruan karena mungkin aja stoknya terbatas walaupun tuh ini bukan limited edition jadi buat kalian juga yang punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komen oke buat yang belum subscribe gue saranin buat subscribe supaya gak tinggalan berita ya tapi yang udah jadi subscriber jangan lupa juga di nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan info-info terbaru dari kita oke i think that's all folks for this video this is orient revival world map happy hunting and happy shopping and see you on the next video bye 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 bye